Tiga pelaku trafficking terhadap warga Rohingya di Shelter Blank Ado, Aceh Utara berhasil diringkus polisi dalam razia polisi di Jalan Negara di kawasan Aceh Timur. Rencananya imigran Rohingya yang sedang mencari suaka politik tersebut akan dibawa ke Malaysia melalui Medan Sumatera Utara. Polres Lok Semawai mengamankan tiga pelaku penjualan manusia Rohingya yang dibawa melalui jalan darat ke Medan dan selanjutnya ke negara jiran Malaysia. Tiga pelaku ini sebelumnya ditangkap dalam suatu razia di Jalan Negara yang dilakukan oleh personil polisi Aceh Timur pada tanggal 16 Oktober lalu. Dalam razia tersebut, polisi mengamankan tiga pelaku warga Medan dan tiga orang warga Rohingya yang direncanakan akan dibawa ke Malaysia. Pelaku tertangkap saat hendak menuju kota Medan dengan menggunakan mobil rental sambil membawa tiga warga Rohingya. Kini ketiga pelaku tersebut diserahkan ke Polres Lok Semawai untuk pemeriksaan dan pengembangan lebih lanjut. Ajun Komisaris Polisi Yasir, Kasat Reskrim Polres Lok Semawai mengatakan, para pelaku mulai beraksi sejak satu bulan yang lalu dan 20 imigran Rohingya sudah berhasil diloloskan ke negara tetangga. Satu imigran Rohingya dijual ke Malaysia ditaksir mencapai 9 juta rupiah per orangnya. Ini yang terakhir ini yang digagalkan tadi, yang kelima. Orang Rohingya tadi akan dibawa ke Malaysia yang diminta oleh keluarganya sendiri yang ada di Malaysia dengan memberikan sejumlah uang kepada orang Rohingya yang ada di Medan agar untuk membantu mengirimkan saudara-saudaranya yang ada di Lok Semawai tadi. Kini ketiga pelaku ditahan di Maporis Lok Semawai. Diperkirakan, masih ada beberapa orang lagi yang diduga jaringan penjualan manusia antar negara. Akibat perbuatannya, pelaku dianjam hukuman maksimal 15 tahun penjara. Dari Kota Lok Semawai, Harmiah Jamil memberitakan.